Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Dokterin militer Ukraina dalam perang melawan Rusia yang saat ini sedang berlangsung Sepertinya bertransisi menjadi sangat keras dan brutal Sebagai gambaran, pasukan yang sudah maju dan bertempur di garis depan Dilarang untuk kembali atau mundur ke garis belakang Apapun yang terjadi Setidaknya, itu yang diungkapkan oleh pihak Rusia Apakah ini propaganda Rusia untuk melemahkan mental pasukan Ukraina di garis depan Atau memang ini sebuah fakta Mari kita simak bersama rilis dari Kementerian Pertahanan Rusia mengenai hal ini Militer Ukraina menggunakan pasukan penghalang Untuk mencegah unit lain mundur dalam pertempuran melawan Rusia Pasukan penghalang adalah unit menjaga disiplin yang terdiri dari nasionalis garis keras Klaim ini diungkapkan militer Rusia pada Senin 6 Juni Pada Senin 6 Juni 2022, pasukan penghalang Ukraina meledakkan satu jembatan di kota Svaitogors Di bagian utara Republik Rakyat Donetsk Papar judul bicara Kementerian Pertahanan Rusia Jendral Igor Konashenkov Dalam briefing rutin hariannya mengenai operasi khusus ini Penghancuran jembatan ini Membuat unit militer Ukraina Yaitu Sisa-sisa batalion Brigade Serangan Lintas Udara ke-95 Dan Brigade Lintas Udara ke-81 yang masih hidup dan bertahan Terperanggap di dalam kota Svaitogors Terputus dari pasukan utama dan jalur pasokan Karena penghancuran jembatan oleh unit disiplin Pasukan yang bertahan Meninggalkan peralatan militer dan persenjataan mereka Berserakan di sepanjang tepi sungai Svetsky Donetsk Ungkap Konashenkov Ada sekitar 80 prajurit Ukraina menyeberangi sungai dengan berenang Tentara Rusia secara sadar tidak menembaki mereka yang mundur dari pertempuran di kota yang sudah dikuasai itu Konashenkov memuji mundurnya tentara Ukraina yang sengaja ditinggalkan ini Dia menyatakan itu adalah hal yang benar untuk dilakukan Dan menyelamatkan hidup mereka itu lebih baik Daripada membela rezim KIF yang tidak berguna Kami meminta semua personil militer dan anggota unit pertahanan Ukraina Untuk mengikuti contoh ini dan menghentikan perlawanan terhadap Rusia Untuk menyelamatkan nyawa mereka Ungkap Konashenkov Ukraina sejauh ini tidak memberikan komentar apapun Tentang perkembangan disfaitogors seperti yang diklaim oleh militer Rusia Jika Anda masih ingat sungai Seversky adalah tempat di mana penghancuran kurang lebih 77 unit alutsista lapis baja Rusia Yang terdiri dari tank, IFV, APC, dan lain-lain Tapi kini setelah sekitar 15 hari setelah kejadian itu Rusia akhirnya bisa menguasai kota Svaistogors Yang dulu mereka akan seberangi dan kuasai Hal ini membuktikan bahwa memang kekuatan pasukan dan alutsista Rusia Mampu menghantam Ukraina Walaupun harus ada insiden yang mengerikan di awalnya Bagaimana pendapat Anda mengenai unit khusus Ukraina ini Yaitu unit penjaga disiplin Apakah mereka yang berada di garis depan sadar Bahwa mereka memang dikirim untuk bertempur sampai mati Karena kalaupun mereka dibukul mundur oleh Rusia Mereka tak diperpulahkan mundur dan harus terus melawan Apakah ini terjadi di kota-kota lainnya? Ataukah ini hanya terjadi di kota yang dipisahkan oleh sungai? Berikan komentar Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!